Oke, sahabat Garut Ekspres dimanapun berada Saya Raja Agabian, reporter YouTube Garut Ekspres Telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal di jalur nasional Jalan Raya Malambong Tepatnya di Desa Bunisari Satu unit truk bok bernomor polisi B99992UXR Terguling di jalur nasional ini, tepatnya di Jalan Raya Malambong Dan inilah detik-detik proses evakuasi badan truk Yang menutupi sebagian badan jalan di jalur nasional ini Menggunakan truk derek dibantu dengan satu unit kontainer Pihak kepolisian pun telah hadir di lokasi Untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan Dan juga memudahkan proses evakuasi badan mobil Dibantu dengan anggota TNI dari Koramil 1106 Malambong Dan hal ini juga menjadi tontonan bagi pengguna jalan Sehingga mereka berhenti untuk melihat proses evakuasi ini Seperti terlihat beberapa warga berhenti untuk melihat proses evakuasi truk ini Masih belum diketahui pasti penyebab tergulingnya truk ini Kita akan coba minta keterangan kepada sopir ataupun pihak kepolisian nantinya Saat ini masih berlangsung proses evakuasi badan mobil Dan ini dilihat petugas kepolisian sudah memulai membuka jalur Untuk dari arah Tasik Malaya menuju Bandung Oke Garut Express Ini situasi di lokasi tergulingnya truk Dan diberitahukan juga kepada warga masyarakat Untuk jalur nasional Jalan Raya Malambung Kemungkinan akan terjadi kemacetan panjang dari kedua arah Baik itu dari arah Bandung ataupun dari arah Tasik Malaya Karena terjadi buka tutup jalur di jalur nasional ini Sehingga bergantian untuk melewati jalur ini bergantian karena badan jalan hampir lebih dari separohnya ditertutup oleh badan truk Garut Express ID Garut Express Youtube Kita lihat ini proses evakuasi sedang dilaksanakan oleh tim Derek dari Malambung Kita harapkan ini berhasil ya mengangkat badan mobil ini agar bisa kembali berdiri Sehingga bisa dievakuasi Karena diwatirkan semakin lama ini tidak dievakuasi akan menyebabkan kemacetan panjang di jalur nasional Inilah proses evakuasi badan truk Ini membahayakan sekali ya kawan-kawan Di proses evakuasi ini Ya akhirnya mobil berhasil di berdiri Mobil berhasil berdiri Kita akan coba minta keterangan kepada sopir terkait kejadian ini Bagaimana kejadian sebenarnya kita akan minta keterangan kepada pihak sopir ataupun pengemudi mobil ini Mobil berhasil diangkat ya Kawan-kawan mobil berhasil diangkat Nah inilah mobilnya Mobil merupakan sepertinya bok membawa muatannya apa Masih belum diketahui muatannya apa Tapi kita akan coba minta keterangan nanti sama pengemudi Ataupun warga setempat Siap Ya ini adalah truknya Ah ini muatan naun ah Oli Dari mana tadi ya Dari Cikarang Ini mobil bermuatan oli Menurut keterangan pegawainya ini mobil bermuatan oli Dari Cikarang Mobil ini bermuatan oli dari Cikarang Ah ini bisa terguling ini seperti apa Bisa kejadian terguling Ngantuk atau seperti apa Kelebihan beban Kelebihan beban berarti Tadi dari arah mana Dari arah Bandung Jadi menurut keterangan sopirnya Dari arah Bandung Karena kelebihan muatan Menyebabkan tidak bisa mengontrol Mobil Jadi menyebabkan oleng Oleng hingga Menyebabkan mobil Keluar jalur Dan terguling Proses evakuasi ini Ataupun Pengaturan arus lalu lintas Juga dibantu oleh Anggota Ormas Pemuda Pancasila PAC Malambung Dan juga PAC Kersamana Jalan sampai dengan saat ini Masih diberlakukan Buka tutup Oke sahabat Garut Express Untuk saat ini Mungkin kita akan berhenti dulu Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe Berita-berita yang kami muat di Garut Express ini Karena kami akan selalu memberikan informasi Terupdate langsung dari lokasi Seperti terlihat pada hari ini Berita kami langsung dari lokasi Untuk pengambilan gambar Saya reporter Garut Express Raja Gabeas Ini melaporkan langsung dari Lokasi terjadinya mobil terguling Di Jalan Raya Malanggok Mungkin untuk sementara Hanya itu yang bisa saya laporkan Langsung dari lokasi kejadian Mobil sudah berhasil diangkat Dan demikian yang bisa saya informasikan Kepada warga-warga Ataupun sahabat-sahabat semuanya Dari Garut Jawa Barat Raja Gabean Mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!